Selamat petang saudara dan menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Pristian Grish. Dan saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama saudara. Aparat gabungan TNI Polri mengejar anggota mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam daftar pencarian orang Poso. DPO teroris Poso itu terlihat di kelurahan Mamboro, kota Palu, Sulawesi Tengah. Aparat gabungan TNI Polri dikerahkan melakukan penyisiran di kelurahan Mamboro, kota Palu. Setiap rumah warga setempat diperiksa anggota polisi dan TNI tidak cukup menyisir perumahan warga. TNI Polri juga melakukan penyisiran ke hutan di dekat permukiman warga. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau TNI terkait pengejaran ini. Hingga minggu siang pengejaran dan penyekatan masih dilakukan di titik yang diduga tempat pelarian DPO MIT Poso yang terlihat di Palu. Selain permukiman, wilayah hutan di kelurahan Mamboro juga menjadi target pencarian. Anjing pelancak dilibatkan untuk melakukan pengejaran. Pengejaran dilakukan pada salah satu daftar pencarian orang mujahidi Indonesia Timur Poso bernama Bojes alias Aan alias Wahid. Salah satu warga mengaku sempat bertemu dengan DPO itu, tapi tidak mengetahui orang yang ditemui itu adalah DPO MIT Poso. Salah satu warga mengaku sempat berbicara dengan Bapak? Sempat berbicara? Sempat berbicara, Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.